Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para bajuang cuan Gimana kabar kalian di malam hari ini Semoga kalian sehat semua dan saya doakan Sukses semua buat kalian amin Mantap jiwa ya Dan jangan lupa ya kawan-kawan tetap Secanggir kopi harus selalu ada buat menemani Malam anda memantau market yang Arahnya seperti ini ya teman-teman Sudah iju-iju kayak gini enak sekali untuk Dipandang ya akan tetapi Teman-teman kalian juga harus tetap Waspada dengan keadaan yang sekarang Ya teman-teman dimana the Fed Baru saja menaikkan Inflasinya atau suku bunganya kayak gitu Teman-teman dan mudah-mudahan ya Dengan hasil itu Nanti market akan membaik Kedepannya seperti itu tidak terlalu Apa ya Tergocehkan lah seperti itu Intinya teman-teman dan disini saya ingatkan Tetap waspada dulu walaupun Market iju masih memiliki Potensi untuk turun lagi Seperti itu kawan-kawan dan mudah-mudahan Potensi itu apa ya Hanya sekedar Prediksi saja Seperti itu mantap jiwa ya Oke di kesempatan kali ini Saya akan membahas Perihal si Brice ya teman-teman Dimana dia sekarang mengalami Kenaikan 3,38% ya Sempat tadi sore itu Menyentuh kepala 12 ya teman-teman Sekarang kepala 11 lagi seperti itu Biasa naik turun Di dunia cryptocurrency Hal biasa ya Dan disini teman-teman Semakin Apa ya Semakin kesini Kayaknya si Brice ini semakin banyak foodernya Teman-teman saya lihat-lihat seperti itu Ya tapi tenang ya Semakin banyak food Saya malah semakin senang Kenapa seperti itu Karena gini teman-teman Ketika Suatu token Atau coin itu Banyak foodnya Maka dia Si developernya Akan semakin greget Untuk mengembangkan Daripada Proyeknya Seperti itu ya Dulu bitcoin dibilang Sekem Terus Eterium Bitcoin Eterium juga ya Terus Shiba ini juga Dibilang Sekem Seperti itu Ya semakin kesini Yang token-token Yang dianggap Sekem malah menunjukkan Taringnya Seperti itu loh ya Harapan dari kita semua Teman-teman Si Brice ini juga Akan seperti itu ya Mudah-mudahan Dia menunjukkan Taringnya Langsung saja kita Olik-olik beri hal Si Brice ya Dan ini kita berada Di akun twitter Daripada si Brice ya Teman-teman Akun resmi Daripada Brice ya Dimana Ini dari Spink Lab Satu jam yang lalu Teman-teman Bahwasannya dia ngecuit Spink Lab membuka Jalan untuk Adopsi masal Dan dengan itu Kami secara resmi Telah disetujui oleh Google Play Untuk aplikasi seluler kami Wow mantap Jadi Spink Lab ini Sudah ada Aplikasinya teman-teman Di Google Play ya Kalian bisa download Dan sebagainya Mungkin sudah ada Apa belum Kalian cari dulu Tapi menurut Cuitan ini ya Untuk aplikasi seluler kami Ya publikasi Dan kepatuhan Yang diuji Dengan aplikasi Beta kami Dan telah Membatalkan Publikasi Untuk sekarang Menerbitkan Aplikasi resmi Menunggumu App Store Nah jadi ini Ini adalah Aplikasi dalam Alpates ya Teman-teman Ini dulu Dulu ini Alpates Sekarang ini Alpates ini Sudah dihabis Kayaknya dibatalkan Dan sekarang Sedang menunggu Aplikasi resminya Untuk di Launching di Mana Google Play Atau HPP Store Seperti itu Teman-teman Mantap Ciwa ya Mudah-mudahan Ini jalan ya Jalan menuju Roma Jalan menuju Kenaikan daripada Si Bryce Mantap Ciwa Sebenarnya Banyak sekali Kalau kita Ulik-ulik disini ya Semakin banyak Foodernya Kesini-kesini Malah si Bryce Semakin menunjukkan Kinerjanya Dimana Banyak token-token Yang baru hadir Di dunia BRC20 Gitu teman-teman Banyak sekali ya Ini 12 Eh 12 lagi Dua hari yang lalu Juga ya Mixed ini juga Rilis ya Atau Dia akan Launching Di jaringan BRC20 Seperti itu Yago sudah Launching Terus Ini juga Evo Finance Sudah ada di Mana CoinGecko Seperti itu Teman-teman Dan Brice Paradis Sudah ada di CoinGecko Dan CoinMarketCap Seperti itu Dan Semakin Kesini Token-token Yang berada Di jaringan BRC20 Semakin Berkembang Seperti itu Kawan-kawan ya Dan Disini teman-teman Ya Perihal Si Biget Pro Ini teman-teman 18 jam yang lalu Dimana Dia ngecuit 22 adalah Milibres Dan itu Akan mengejutkan Pasar Crypto ya Bridge ke Bulan Sialan Jadi gini teman-teman Antara Tahun 2022 Atau Tanggal 22 Bulan Ini Kita juga Nggak tahu Soalnya Disini Apa 22 Adalah Milibres Nah Jadi Disini Berdiri Apa ya Terjadi Dua persepsi Antara Di tahun 2022 Ini Atau Memang Di tanggal 22 Ini Akan Ada Kejutan Kita Tunggu Saja Gitu Teman-teman Ya Karena Apa Disini Si Brace Ini Sedang Melobby Melobby Exchange Besar Yaitu Ada Binance Terus Mana Tadi ya Binance Scraken Terus Crypto.com Yang satunya FTA Kalau nggak salah Ya Atau apa Saya Agak lupa Itu Sedang Melakukan Negosasi Untuk Pelistingan Ya Atau Mengajukan From Pelistingan Si Brace Ini Kedalam Platform Mereka Seperti itu Teman-teman Dan Mudah-mudahan Ya Mudah-mudahan Di tanggal 22 Ini Bisa Launching Atau Lebih Cepat Soalnya Ini Menjadi Dua Persepsi Teman-teman Antara Tanggal 22 Atau Di tahun 2022 Kita Tunggu Saja Teman-teman Dan Di sini Banyak Sekali Yang Menimbulkan Pertanyaan Pertanyaan Perihal Tweetan Ini Kita Tunggu Aja Kabar Baik Daripada Brace Ini Teman-teman Dan Di sini Satu hari Yang lalu Teman-teman Ini Masih Dari Bigot Pro Dia Nge-tweet Manakah Blockchain Yang Paling Potensi Untuk Menantang Ethereum Dan BNB Dan Disini Retweet Dan Komentar Mengapa Anda Berpikir Begitu Jika Anda Punya Ide Dan Disini Teman-teman Si Brace Mencantumkan Cardano Solana Bitgers Dan Phantom Jadi Di mana Keempat Exchange Ini Mana Yang Mampu Melawan Blockchain Daripada Ethereum Dan BNB Tentukan Pilihan Kalian Masing-masing Seperti Itu Menurut Kalian Mana Yang Lebih Potensi Melawan Kedua Exchange Senior Ini Antara Ethereum Dan BNB Seperti Itu Nah Jadi Kesimpulannya Disini Teman-teman Bahwasannya Semakin Kesini Menurut Saya Pribadi Inilah Jangan Jadikan Patokan Dan Disini Satu Jam Yang Lalu Juga Ada Cuitan Dari Bitgers Bitgers Dimana Dia Ngecuit Bahwasannya Bitgers Diluncurkan Sembilan Bulan Yang Lalu Dan Saat Ini Membanggakan Memiliki Salah Satu Ekosistem Yang Tumbuh Paling Cepat Ekosistem Bitgers Terdiri Dari Rangkaian Produk DeFi Web3 NFT Yang Semuanya Memiliki Permintaan Tinggi Di Pasar Nah Jadi Seabrace Ini Memiliki Paket Komplit Teman-teman Antara DeFi Dia Juga Ada Terus Web3 NFT Dan Sebagainya Teman-teman Dan Disini Kesimpulannya Menurut Saya Pribadi Teman-teman Perihal Seabrace Ini Kedepannya Memiliki Potensi Yang Cukup Menjanjikan Itu Kalau Menurut Saya Pribadi Teman-teman Dimana Kalau Kita Lihat Semakin Kesini Semakin Banyak Food Yang Beredaran Menyerang Daripada Si Brace Ini Teman-teman Bahwasanya Dulu Banyak Sekali Token Token Yang Food Yang Dianggap Scam Dan Beginilah Begitu Tapi Sampai Saat Ini Malah Menunjukkan Tariknya Yang Lebih Sangat Signifikan Antara Bitcoin Dulu Juga Dibilang Waktu Dia Drop Parah Parah Sampai Menambah 3 Zero Malah Dianggap Scam Dan Akhirnya Waktu Nambah 3 Zero Sampai Sekarang Keuntungannya Sudah Ber Juta Juta Kali Lipat Mudah Ketika Banyak Food Yang Sudah Menyerang Daripada Si Brace Ini Buat Kalian Yang Kalian Masih Percaya Dengan Token Brace Silahkan Bertahan Silahkan Bertahan Tapi Kalau Kalian Sudah Percaya Atau Tahan Dengan Brace Udah Kalian Jual Udah Simple Itu Kalau Saya Pribadi Kedepannya Ini Memiliki Potensi Yang Cukup Signifikan Tapi Kalian Tetap Harus Lakukan Reset Dior Lagi Seperti Itu Ya Karena Di Dunia Cryptocurrency Itu Hari Ini Bisa Naik 1000% Hari Ini Bisa Turun 1000% Jadi Tetap Waspada Di Dunia Cryptocurrency Seperti Itu Teman Mudah-mudahan Informasi Ini Dapat Membantu Kalian Semua Salam Cuan Terima Terima selamat menikmati